Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang cinta segitiga antara satu wanita dan dua pria yang merupakan teman sekolah. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton! Dan dia bilang karena teman-teman dia bilang dia tidak kembali. Aku pikir tidak ada lagi, aku pikir mungkin dia akan memutuskan tidak mau ke rumah atau pergi ke tempat lain. Dia mungkin terlalu kehilangan di jalan. Seorang anak berusia 18 tahun yang baru saja mulai kuliah memiliki seluruh kehidupan di depannya. Tetapi semuanya itu harus berakhir begitu saja. Mahasiswa baru itu dihianati oleh seseorang yang dikenalnya sejak SMA. Christian Aguilar lahir pada tanggal 16 November 1993 di Florida dari pasangan Carlos dan Claudia Aguilar. Remaja pemalu itu lulus dari Doral Akademi Preparatory sebelum mendaftar kuliah di Universitas Florida. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur biomedis dan pada saat itu juga dia berkencan dengan Erica Freeman, seseorang yang merupakan temannya sejak SMA. Pada tanggal 20 September 2012, Christian pergi menemui temannya tetapi tidak pernah kembali ke asramanya. Pada saat itu Christian pergi untuk menemui temannya yang bernama Pedro. Christian dan Pedro bertemu satu sama lain di kelas 8 di Doral Akademi Preparatory School dan menjadi teman. Saat di sekolah menengah, Pedro berkencan dengan seorang gadis bernama Erica Freeman selama beberapa tahun. Dan mereka putus sesaat setelah lulus sekolah menengah karena Erica tidak tertarik untuk menjalani hubungan jarak jauh. Kemudian Christian dan Erica menyadari kalau mereka saling menyukai dan mulai berkencan. Tetapi Erica tidak memberitahu Pedro tentang hubungan itu karena takut akan menyakiti hatinya. Pedro tidak senang dengan berakhirnya hubungannya dengan Erica dan bahkan memutuskan untuk pindah ke kampusnya untuk mencoba berbaikan dengannya. Tetapi saat itu Erica sudah mulai berkencan dengan Christian dan Pedro akhirnya mengetahuinya. Selama berhari-hari Christian menghindari upaya Pedro untuk bertemu dengannya. Tetapi setelah Erica yang memintanya untuk menemuinya, Christian pun tidak dapat mengelak lagi. Erica adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berdua seharusnya punya rencana setelah kelas tetapi Christian tidak pernah muncul. Dia juga mencoba untuk menghubunginya dan mengirimkan SMS berkali-kali namun tak ada jawaban. Jadi dia akhirnya menelpon orang tua Christian dan juga melaporkan hilangnya Christian ke polisi. Erica juga sempat menelpon Pedro dan menanyakan kepadanya apakah dia melihat Christian. Dan Pedro menjawab kalau dia menurunkan Christian setelah pergi bersama dan tidak melihatnya lagi setelah itu. Pencarian tanpa henti dilakukan selama lebih dari tiga minggu dan berakhir dengan menyedihkan. 22 hari setelah hilangnya, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2012, dia ditemukan dalam keadaan tertelungkup dengan pergelangan tangan, kaki dan leher terikat di lakban. Ditemukan terkubur di Levy County, satu jam dari kampusnya. Kepolisian Gainesville mengungkapkan bahwa catatan gigi mengkonfirmasi identitas dari Christian. Penyelidik mempercayai kalau Pedro cemburu dengan Christian. Ketika ditanyai, Pedro mengatakan kepada polisi kalau mereka bertemu untuk membicarakan beberapa masalah yang dia alami baru-baru ini. Pedro menyatakan kalau dia merasa depresi dan berpikir berbicara dengan Christian mungkin bisa membantunya. Jadi mereka janjian untuk bertemu pada tanggal 20 September itu dan menghabiskan waktu selama dua jam untuk pergi makan dan membeli si di lagu bersama. Mereka juga sempat berkeliling di mobil SUV Pedro sambil berbicara. Pedro juga mengaku ke polisi kalau mereka berdua sempat bertengkar dan dia juga sempat meninju Christian yang akhirnya merembet menjadi perkelahian besar. Dan mereka melanjutkan perkelahian itu setelah turun dari mobil dan Pedro meninju wajah Christian lagi beberapa kali sebelum akhirnya meninggalkan di sana dalam keadaan masih hidup. Tetapi polisi tidak yakin dengan ceritanya itu. Polisi pun memeriksa rumah Pedro dan menemukan ransel milik Christian yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Mereka juga menemukan sebuah jurnal yang berisi obsesi Pedro terhadap Erika dan keinginannya untuk memenangkannya kembali. Rekaman CCTV dari toko juga menangkap Pedro membeli sekop, lakban, obat tidur, dan senjata tajam sebelum Christian menghilang. Polisi juga menemukan bercak merah dan botol getroid kosong di dalam mobil. Pedro diadili atas pembunuhan Christian pada tahun 2014. Penyelidik menemukan bahwa Pedro sebenarnya adalah orang terakhir yang bersama dengan Christian. Keduanya terlihat di toko Best Buy membeli sidi lagu. Jaksa juga mengklaim kalau Pedro menekan leher Christian dengan kuat setelah meracuninya dengan obat tidur yang dicampur di dalam minuman olahraga. Penggeledahan di mobilnya juga menemukan botol minuman olahraga dan obat tidur. Juga ditemukan bukti dari menara jaringan seluler tampak menunjukkan kalau sekitar pukul 8 malam di hari itu dia menuju ke arah di mana tubuh Christian akhirnya ditemukan. Foto-foto dari jurnal Pedro ditampilkan juga di persidangan dengan isinya yang merinci rencananya untuk mendapatkan kembali mantannya itu. Dia ada menulis di jurnalnya kalau mantannya itu adalah gadis paling menakjubkan yang pernah ditemuinya. Lalu dia menulis juga kalau hatinya hancur berkeping-keping saat ditinggalkan oleh mantannya itu. Setiap menulis di jurnalnya dia selalu menulis tanggal juga. Sehingga bisa diketahui di musim panas 2012 itu Pedro mulai terlihat putus asa tentang bagaimana mulai mendekati dan bicara dengan mantannya itu. Karena Erika jelas-jelas tidak memedulikannya lagi. Erika Freeman sempat bersaksi di persidangan. Dia mengatakan kalau dia dan Pedro berkencan selama 3 tahun di sekolah menengah. Dan berakhirnya hubungan itu sangat susah diterima oleh Pedro. Erika juga mengatakan kalau dia tidak pernah memberitahu hubungannya dengan Christian karena Erika berpikir kalau Pedro tidak akan siap untuk mendengar kabar itu. Dan saat akhirnya mereka bertemu, Pedro mengatakan kalau dia ingin menjalin hubungan kembali. Namun Erika menolaknya. Dan Erika juga meminta Christian untuk bertemu dengan Pedro untuk menjelaskan semuanya. Teman satu sel Pedro di penjara yaitu Michael Angelo, seorang anggota geng terpidana yang menjadi informan penjara bersaksi juga di persidangan itu. Mengatakan kalau Pedro pernah memberitahunya kalau dia telah membunuh Christian. Pedro juga mengatakan kepadanya kalau dia melihat selama 13 menit di jam mobilnya saat dia menekan leher Christian. Michael juga mengatakan saat Pedro pertama kali tiba di penjara, dia sering menangis dan menghabiskan waktunya hanya menatap ke langit-langit. Pedro bahkan pernah meminta pensil untuk menulis surat dan tali sepatu Michael agar dia bisa melakukan bundir. Jaksa mengatakan Pedro sempat menulis surat yang ditemukan oleh seorang penjaga dan di dalam surat itu dia menulis kalau dia adalah seorang monster karena telah menyakiti Christian. Dengan cepat, kasus yang awalnya hanyalah kasus orang hilang telah berubah menjadi kasus pembunuhan. Penyelidikan yang terperinci mengungkapkan kalau Pedro tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas kematian Christian. Setelah 9 hari persidangan dan lebih dari seribu bukti dari kedua belah pihak, juri yang terdiri dari 8 wanita dan 4 pria itu menyimpulkan kalau kematian Christian bukanlah kecelakaan. Pada bulan Agustus 2014, Pedro dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, meracuni orang, perusak bukti fisik, dan tiga dakwaan lainnya. Juri membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjatuhkan vonis dan Pedro dijatuhi hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pedro menyaksikan petugas membacakan vonis tanpa reaksi. Dia tampak begitu tenang. Pedro hanya menatap lurus ke depan sesaat setelah vonis dijatuhkan dan tersenyum tipis melihat ibunya yang menangis mendengar keputusan itu. Sedangkan keluarga dari Christian terdiam saat vonis dibacakan dan mereka meninggalkan ruang sidang dengan berpelukan dan mulai menangis juga. Claudia Aguilar berbicara dengan nada putus asa tentang Pedro yang pernah menjadi teman sekolah anaknya. Ia mengatakan kalau Pedro telah membuat keputusan yang paling buruk baginya dan keluarganya. Keputusan itu terjadi hampir 2 tahun setelah Christian pertama kali menghilang menandai akhir dari babak tragis yang dimulai dengan panggilan telepon panik dari orang tua Christian. Di hari keputusan itu ayah, ibu, adik dari Christian akhirnya menemukan keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu mereka. Dalam sebuah wawancara sebelum vonis dijatuhkan, Carlos Aguilar mengatakan kalau keputusan hakim tidak akan membawa anaknya kembali. Tetapi Pedro harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Carlos sudah berjanji kepada Christian di pemakamannya bahwa akan ada keadilan untuknya. Setelah dijatuhi hukuman pada 15 Agustus 2014, Pedro dipindahkan ke tahanan di Florida yang merupakan penjara untuk narapidana pria. Pengacaranya mencoba untuk mengajukan banding pada tahun 2016 tetapi ditolak oleh negara bagian Florida. Pada sidang hukumannya, Pedro tetap mengaku kalau dia tidak bersalah. Dia mengatakan kalau dia tahu, Tuhan juga tahu kalau dia tidak membunuh Christian. Motif pembunuhan dipastikan karena kecemburuan, kemarahan, dan cita yang tak terbalas. Hakim James Kolau tidak tersentuh dan malah memberikan tambahan hukuman penjara 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini adalah hari kamu harus membayar kejahatanmu, kata Hakim sesaat sebelum mengumumkan hukumannya. Sesuai catatan penjara, Pedro dipenjara di lembaga permasyarakatan di Perry, Florida. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!